Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Guni Sapurka, SAP MPA, satu saya dari UNP, SDOSA UGM Dan saat ini sedang mengajar di Bersambung Administrasi Negara Universitas Negi Padang Pada kesempatan ini, kami menjalankan salah satu tugas Tridharma Perguruan Tinggi Yaitu pengabdian kepada masyarakat Dan kali ini kami memilih lokasi di Nagari Persiapan Lingkung Abu Bandarjo Dan untuk yang tahap kedua, kami mengatakan kegiatan di Nagari Persiapan Mahakarya Kota Baru Kali ini tema yang kami angkatkan adalah peningkatan kapasit building terkait dengan penderian badan usaha milik negari Dimana, sebagaimana kita ketahui bahwa setiap negari itu harus mandiri Dan salah satu untuk meningkatkan ekonomi negari itu adalah dengan cara badan usaha milik negari Dalam kegiatan kali ini, kami menghadirkan dua narasumber Yaitu yang pertama, Haldri Ferinaldi SHM FUM PSD Beliau adalah pakar keuangan negara dan sekaligus dosen jurusan ilmu administrasi negara Kemudian, pematerian kedua juga mendatangkan Dr. Randa Jumiyati MSI Beliau juga pakar di perencanaan pembangunan dan juga dosen di jurusan ilmu administrasi negara Dua topik yang kami bahas atau dua sesi dalam kegiatan ini Yang pertama mengangkat tentang bagaimana pendirian badan usaha milik negari itu Sedangkan materi yang kedua akan membahas tentang strategi pembentukan dan pengelolaan badan usaha milik negari Harapan dari kegiatan ini adalah dapat melengkirkan salah satu bumenak yang ada di negari Baik itu di negari di Bunggawo Bandarjo maupun di Bunggawo Bandarjo maupun di negari persiapan bumenak area Dan di sini tentunya dalam pendirian bumenak itu tidak semata-mata dilimpahkan kepada pemerintah negari Tetapi harus ikut campur tangan masyarakat dari pihak selastas Bagaimana yang tercantum dalam good governance Ada pemerintah, kemudian ada civil society atau masyarakat, dan ada pihak usaha Semuanya harus bersama-sama bergerak saling menjaga kebutuhan bersama Harapan kami juga yang menjadi kendala di sini adalah bagaimana negari persiapan terkendala karena masih dipenitif Harapan kami untuk petugas atau kemurusiaan negari tetap semangat Karena sebentar lagi kita akan dipenitif dan jangan sampai kalah dengan negari unduk Itu harapan kami, dan nantinya akan kita bina Kami dari Universitas Negeri Padang tentunya bersedia membina negari persiapan ini Dalam mempersiapkan badan usaha yang milik negari Tentunya itu jadi negari persiapan Bunggawo Bandarjo dan negari persiapan Mahakarya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Sabri Mulia, Kaur Ekbang, Negari Bunggawo Bandarjo Terima kasih banyak atas hubungan dari Bapak dosen UNP Terima kasih banyak atas hubungan dari Bunggawo Bandarjo Terima kasih banyak atas hubungan dari Bunggawo Bandarjo Terima kasih banyak atas hubungan dari Bunggawo Bandarjo Kami akan mengembangkan lagi usaha-usaha yang ada di Kejalanan Bunggawo Bandarjo Terima kasih banyak atas hubungan dari 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 Bunggawo Bandarjo Hai kebun sawah bikin kolam pakai obat-obat untuk untuk anak-anak keindatan sini nah pokoknya dia ingin surat berarti kemana pun siapa itu kata enggak tinggal segala macam fasilitas biar tanggung jadi kalau ibu bapak nanti perlu anak-anak keindahan segala macam dengan menggali ini dikirim ke unaga WP kebuatan kemana yang diperlukan jadi kalau susah cari rendangkan di sepak mahal gampang krim surat bergulung dikirim pasti dikirim anak-anaknya atau ibu bapak ingin banyak anak di sini bisa kuliah di tempat-tempat bernama ikirlah BUMDESnya itu bikinan belajar susah nah nanti orang KKN kan bulan tibu Juni-Juli-Agus bantu BUMDES itu melalui pindahnya ya itu bagi saya sendiri bagi dia tempat tempat belajar nilainya aman tempat ukasinya ada BUMDES dapat untung bagi kami apakah anda itu konsep kampus berdekat sekarang kami harus bisa memanggalkan mengirim mahasiswa masuk ke masyarakat dunia industri segala macam birokrasi selama 6 bulan nanti kami hitung dia 22 SKS tapi hasilnya juga bisa mencapai apa yang diikat ya ibaratnya kalau ibu bapak punya menantu itu lalu tidur aja kerja di rumah nggak mungkin lah datang beras dari bangun ya berdoa pagi siam malam lalu tiba-tiba mudah-mudahan datang beras satu karun di depan rumah setidaknya itu pengajian memberikan pengajian atau juga memberikan dua kali setidaknya berarti ada usaha juga lalu bagaimana dengan strategi nya pertama gak usah takut kalau ada daingan ini penting kesulitan membangun usaha BUMDES ini adalah takut rugi ya nah takut rugi itu boleh boleh makanya kita takut rugi untuk dapat untung bukan takut rugi tidak mau berbuat sesuatu ya nah sama saya lupa ya baru itu yang berbisnis untuk rugi ya nah ya dia berbisnis untuk rugi ya gue bisa di luar siapa ya nah dia beli sayur harga yang sama dengan orang beli segitu ya tapi dia jual sepuluh ribu tapi dia jual gimana banyak orang asing dia bikin tempat jualan itu sebarus mungkin lalu dan seribu itu dia pilih yang harus-harus nah seperti itu dia selalu berjualan dan akhirnya dia memulai dia selalu berjualaскую lagi kenapa saya biar beli dia mahasiswa tahun 2000-1000-1000后 beliau gak membela tapi tetap dibeli wanggir kenapa dia menggualIB psikologi bad image sama oleh bubapak tersebut ada berobak mie ayam juga Fredyken tidak mau membeli kenapa yang dibeli orang rasanya rasa parmentenya ya update faktus makanya sama orang berani yang dicari itu bukan untuk salaman dengan mempelan tapi di tempat adanya mana spot foto sekarang orang kenduli di mana-mana yang pertama dia akan bicarakan dengan ego kalau dia pakai ego atau dia musuh keluarga dimawa tapi orang mau foto kalau tidak nampak tempat berfoto orang lihat ini gini c60 itu berlaku baru ketika kita berbisnis bunda ini pun harus berpikir begitu artinya kita juga berpikir online dan website nah oleh pengembangan itu maka banyak efisensi banyak keluar sangat banyak kenapa sejak covid ini apalagi orang belajar lewat online nah bagaimana bumi ini menggali potensi itu nah lanjut aja ketika bumi ini didirikan siapkan konsep manajer yang dituju seperti apa disamping formalitasnya nanti ada peraturan kesa segala macam saya tidak cerita itu ya nah konsepnya manajer seperti apa kenapa konsep menentukan manajer itu akan menentukan bisnis ke depan jual perubahan besok jadi manajer karena dia sudah tahu situasi apa karena bisnis pengalamannya tentu pengalaman dengan orang yang akan membeli produk dipisahkan dipisahkan ya nah oleh sebab itu maka orang yang pernah punya usaha lah sebaiknya menjadi manajernya atau disitu jangan nanti mau maaf sekali lagi bumi ini dibuka untuk lapangan kerja nah mau maaf bukan tidak boleh boleh ya tapi lebih banyak lo pegawai daripada usaha yang jalankan ya nah artinya itu boleh boleh saja tetapi SDM utamanya adalah orang pernah menjaga ibu-ibu bisa kalau dia pernah menjahit saja boleh itu kenapa paling pulang dia tahu polanya kan gitu pola bisnis kalau bisnisnya misalnya konteksi jadi ketika mau membangun bumi apapun usahanya siapkan profil SDM yang akan menjadi manajernya kalau begitu nanti mahal mahal apa-apa supaya yang dihasilkannya lebih banyak daripada gajinya prinsipis mau gaji berapa 10 juta asal penghasilan 100 juta sebulan tidak masalah ya 10 juta buat dia 90 juta buat usaha karena tidak masalah jangan misalnya BNK 25 juta wih nah kuat kita ini pak berapa berapa dihasilkan 250 juta berarti BNK 25 juta bum ya seuntung 225 nah itu kita menuju manajernya tentu evaluasinya oleh pihak negari adalah bisa dipergulan emang bapak ibu kumpul kalau kumpul yang akan tersebut perlu dikat-ingkat kenapa karena tinggal dia ada ada sisa tanah nah jadi ini bagaimana 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 lalu yang kedua Mereka Siwa Lahan tempat orang yang orang orang tempat untuk daya tanso apa yang dilakukan adalah lahan lawan-lawan awal masuknya lawan-lawan itu ini nya lalu apa yang dilakukan bertanam sayur tentu pakai pot plastik selain itu mereka bertanam tanaman keras maka lambat tahun tentu air menyusut selesai 22 tahun lahan menyusut tidak bisa ditanami berubah menjadi lahan ikan itu sehingga masyarakat Oh kalau begitu tanah rawat kelihatan kita bisa begini bisa begini jadi tinggal mencoba sekarang mereka punya lahan adalah percotohan kebuntaman jadi dibuat tahun kecil disitulah banyak anak kakai politik segala macam lihat contoh percubunan bagaimana mencari batang-batang kayu yang dibukit-bukit yang sudah tua yang setengah mati dihidupkan kerjasama dengan politik petania lalu dimasukkan buat barang di mahal padahal ini batang-batang kayu manggas ya nah tapi sekarang mereka sudah banyak dan sudah jadi kota Dewan tidak tahu bagaimana perkembangan sekarang tapi masih menunjukkan kalau sudah banyak orang tinggal itu bisa masuk ya masukkan di dunia politik nah ini sebuah konteknya membuat strategi sederhana saja tapi dengan sahabat kemudian mereka membuat simpan pinjam simpan pinjam ini kadang-kadang tidak pula sekarang apakah dia tidak berlibat atau gimana pula pula-gula saya ya nah percaya yang masih bertinjam saya dirumuskan silahkan dikepaskannya nah jadi itu konteknya membuat strategi sederhana saja tapi dengan sahabat ini dibangun oleh orang usia muda tapi bangunnya 15 tahun lalu ya kenapa orang usia muda teman-teman yang sehat apalagi anak muda ini kadang-kadang sering bergerak dengan Tuhan untuk melihatnya tapi umumnya waktu itu adalah orang-orang pengantin muda kenapa pengantin muda temanya jadi dengan demikian maka tenaga kerja yang ada itu terserah terserah kenapa ketika mengumpulkan sayur ada yang mencusi ada yang memilah-milah ada yang segala macam tapi konteknya dibayar bisnis mampu memilah sayur sekian banyak segera dan bisa enggak ya Nah itu konteknya makanya saya bilang ini harus bisnis player apapun usahanya Hai nah besok ini apakah mau mengumpul tuas sawit atau bikin toko jangan nanti bundes bikin toko desa tapi mulai-mulai pulsa segala macam ya diarahkan kalau beli pulsa disitu ya toko bundes itu pulsanya gua juga agak sedikit bawah lalu kelain-lain gua di atasnya sedikit nah ambil untuk di pisahnya karena bikin nangani lebih bagus ya penting ada untuk bisikin nah ini bisa baik selanjutnya bahwa pemerintah nangani itu bagaimana tunjukkan nanti harus bikin warnanya tapi sebelum pernah dibuat kita tanya dulu kepada bagusnya ini apa yang mau dibuat kadang-kadang bagus nih haha di penjara-penjara sulit kelawan ya bagusnya buktes ini tanya sulit kelawan ya bagusnya tapi kalau begini ya itu kadang-kadang mau juga masalah satu dibikin bundes aku ledak modal di wali sebab itu maka bagaimana jalan-jalan dengan sebagian bahwa ini adalah diperolah orang-orang profesional profesional kita maksud adalah orang-orang yang punya jiwa milik usaha nah lanjut lanjut nah oleh sebab itu maka momang tidak perlu buruk-buruk bikin berdasar tampung aspirasi banyak mungkin tapi ditanya apa yang dibuat yang ditampung lalu dibuat teknisnya kenapa apapun usaha yang dibikin oleh bundes pasti banyak komplek bikin toko semua warung komplek lalu 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 makanya konsepnya lah toko yang berkolaborasi dengan semua toko dan warung masyarakat lagi konsepnya itu sebagai distributor tapi ini terbatu permampuan bundes nanti kalau konsepnya distributur tak satu pun yang komplek nah tapi kalau dia berjualan seperti berjualan orang banyak momang akan banyak protes nah ya karena itu perlu kita bukukan konsepnya nah karena itu siapapun yang punya keinginan maka harus proaktif aspiratif dan responsif disinilah perannya bagus jadi kalau bagus mau eksis ini kebatas ya tanya masyarakat apa yang mau kita buat nah kenapa misalnya ada bundes dapat pelatihan membuat sirup tomat misalnya sirup terbuat sebuahnya kemana ya gitu ada para bundes dapat pelatihan di pemerintah daerah membuat sirup tomat sirup terbuat kata kuncinya adalah dijual kemana nah seperti kata butuh tadi ya bisa jadi bundes itu seperti yang pernah diluar adalah bagaimana membuat pupuk misalnya dari yang dianggap hama yaitu keor nah jadi kalau daerahnya pertanian memang bagusnya adalah bagaimana membuat pupuk pupuk yang diperlukan tapi hasilnya juga bisa mencapai apa yang diikat ya ibaratnya kalau ibu bapak punya menantu lalu saya tidur aja kerja di rumah gak mungkin datang beras dari langit ya berdoa pagi siam malam lalu tiba-tiba mudah-mudahan datang beras satu karun di depan rumah setidaknya ikut pengajian memberikan pengajian atau juga memberikan dua kali gitu jadi tidaknya berarti ada usaha juga lalu bagaimana dengan strateginya pertama gak usah takut kalau ada saingan ini penting kesulitan membangun usaha bundes ini adalah takut rugi ya nah takut rugi itu boleh makanya kita takut rugi untuk dapat untung bukan takut rugi tidak mau berbuat sesuatu ya nah sama saya dia berbisnis untuk rugi nah dia berbisnis untuk rugi nah seperti itu dia selalu berdualan nah akhirnya dia berbisnis untuk rugi dia selalu bilang berdualan 2 rugi kenapa? karena dia beli orang 2 rugi orang 2.000-1.500 dia nilai 10.000 tapi tetap dibeli orang kenapa? karena dia menjual psikologi bad image image sama dengan ibu bapak bersekali tempatnya ada gerobat miaya juga iye tidak mau orang-orang beli kenapa yang dibeli orang rasanya gitu, rasa panentenya update status kapan perlu ya makanya sama orang-orang yang dicari itu bukan untuk salamak dengan maplai tapi di tempat adanya mana spot foto sekarang orang kenduri dimana-mana yang pertama dia akan bicarakan dengan ego kalau dia pakai ego atau dia musnah keluarga dia mau update tapi ulang foto kalau tidak nampak tempat berfoto, orang melihat ini di sini nampel itu perlaku baru nah ketika kita berbisnis bunga ini pun harus berpikir begitu artinya kita juga berpikir online dan website online dan website nah oleh pengembangan itu maka banyak efisiensi, banyak luar sangat banyak kenapa sejak Covid ini apalagi orang belanja lewat online nah bagaimana bunga ini menggali potensi itu nah lanjut aja ini siapkan konsep manajer yang ditunjuk seperti apa disamping formalitasnya nanti ada peraturan desa segala macam saya tidak cinta itu ya kita cinta bagaimana ada sara-sara pendidikan nah konsepnya manajer seperti apa kenapa konsep menentukan manajer itu akan menentukan bisnis ke depan ya gak akan mungkin ini jalan kalau orangnya gak punya jiwa dan suasana nah jangan sampai mantan birokrat maaf bukan tidak bisa tapi pikirannya tentu birokratis kenapa lebih bagus misalnya ini kalau berpikir saya bisa diskusi bisa jadi ibu bapak punya pengalaman lain bisa jadi orang pendakang kaki lima jual terobat besok jadi manajer kenapa karena dia sudah tahu situasi napana karena bisnis pengalamannya tentu pengalaman dengan orang yang akan membeli produk dipisahkan ya nah oleh sebab itu maka orang yang pernah punya usaha lah sebaiknya menjadi manajernya atau disitu jangan nanti mau maaf sekali lagi bumi disini dibuka untuk lapangan kerja orang yang gak kerja mau maaf bukan tidak boleh boleh tapi lebih banyak lo pegawai dari usaha yang jalankan nah artinya itu boleh boleh saja tetapi SD yang utamanya adalah ibu-ibu bisa kalau dia pernah menjahit saja boleh itu kenapa paling ulang yang tahu polanya kan gitu pola bisnis kalau bisnisnya misalnya jadi ketika mau membangun bundes apapun usahanya siapkan profil SDM yang akan menjadi manajernya oh kalau begitu nanti mahal mahal gak apa-apa sepanjang yang dihasilkannya lebih banyak daripada gajinya prinsip bisnis mau gaji berapa 10 juta asal penghasilan 100 juta sebulan 10 juta buat dia 90 juta buat perusahaan jangan kalau misalnya 25 juta 25 juta 25 juta seuntung 225 nah kita menuju manajer evaluasinya oleh pihak negari adalah bapak ibu yang terima kasih selamat tinggal enggak 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 bahagia Terima kasih. Terima kasih.